Bank Indonesia memutuskan untuk tetap menahan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Reporate di level 5,75 persen, dengan suku bunga deposit facility tetap 5 persen dan suku bunga lending facility di 6,5 persen. Dengan kebijakan tersebut, tercatat Bank Indonesia telah menahan suku bunga acuan selama 7 bulan beruntun. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menuturkan keputusan mempertahankan suku bunga tersebut konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam target 2 hingga 4 persen pada tahun 2023 dan 1,5 hingga 3,5 persen pada tahun depan. Peri juga menjelaskan fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pertamina Hulu Energi atau PHE akhirnya menandatangani perjanjian jual-beli dengan Shell. Untuk pengambil alihan hak partisipasi atau participating interest sebesar 35 persen di blok Masela. Ada pun nilai dari akuisisi tersebut secara total mencapai 650 juta dolar Amerika Serikat atau 9,75 triliun rupiah. Dari 35 persen PI yang dialihkan, PHE nantinya akan menggenggam sebesar 20 persen, sementara Petronas Masela sebesar 15 persen. Transaksi yang dilakukan ini efektif 1 Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada kuartal ketiga 2023 dengan syarat penyelesaian antara lain persetujuan regulasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati menyampaikan, demi memenuhi kebutuhan energi nasional, dibutuhkan komitmen untuk menjaga pasokan migas dari sisi hulu. Nike menjelaskan, kedepannya lapangan abadi blok Masela berpotensi menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, saat ini Indonesia memiliki 6 agenda demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan 6 agenda ini, Indonesia diproyeksikan dalam waktu 30 tahun, akan menjadi negara yang kuat. Pertama, melakukan industrialisasi melalui hilirisasi untuk pertumbuhan ketahanan ekonomi. Kedua, dekarbonisasi untuk mempercepat net zero. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi. Kelima, mendigitalisasikan layanan pemerintah. Dan terakhir, mengembangkan infrastruktur. Luhut menjelaskan, kenama agenda ini memang tidak akan selesai dalam satu periode kepresidenan. Namun jika konsisten melakukan hal-hal tersebut, maka RI akan menjadi negara yang kuat dalam waktu 30 tahun. Untuk mendukung rencana pemerintah menjadi negara maju, Luhut meminta supaya investor harus mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan Indonesia. Salah satunya adalah mematuhi pelarangan ekspor mineral mentah, seperti yang saat ini sudah dilakukan, yakni biji nikel dan biji boksik. Pengusaha batubara sedang berbahagia. Pasalnya harga batubara makin membara dengan menguat 7 hari berturut-turut sejak Kamis 13 Juli lalu. Kenaikan harga batubara selama 7 hari beruntun ini belum pernah terjadi sepanjang tahun ini. Terakhir kali terjadi pada akhir November 2022. Di pasar spot, pada 25 Juli 2023, batubara menguat 0,07 persen di posisi 133 dolar Amerika Serikat per ton. Sementara harga batubara Ice Newcastle kontrak Agustus ditutup di posisi 143,1 dolar AS per ton. Posisi penutupan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 hari perdagangan terakhir. Kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ditopeng sentimen pengetatan produksi batubara China, serta menguatnya harga komoditas energi. Bila China diperkirakan menopang harga batubara ke depan, maka hal sebaliknya terjadi pada India. Dari India, pembeli diharapkan lebih aktif di pasar spot untuk memesan pengiriman kargo lintas laut, mengingat pesanan batubara saat ini akan tiba setelah musim hujan. Apple mendapat gugatan class action senilai 785 juta pound sterling atau lebih dari 15 triliun rupiah oleh pengembang aplikasi di Inggris atas biaya yang dikenakan dalam App Store-nya. App Store adalah layanan distribusi aplikasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Apple. Melalui App Store, pengguna iPhone dan iPad dapat mengunduh berbagai aplikasi, baik yang gratis maupun berbayar. Namun Apple menarik komisi 15 hingga 30 persen dari sebagian pengembang aplikasi yang menggunakan sistem pembayaran dalam aplikasi milik Apple. Komisi ini dinilai terlalu tinggi dan merugikan para pengembang aplikasi, serta menjadi sorotan regulator anti-monopoli di beberapa negara. Apple sebelumnya mengatakan bahwa 85 persen pengembang aplikasi di App Store tidak membayar komisi sama sekali. Dan App Store membantu pengembang Eropa untuk mengakses pasar dan pelanggan di 175 negara di seluruh dunia.